Meskipun telah membaik, Rizky Rahmat Ramadan, bocah obesitas yang memiliki berat badan 119 kg masih berada di ruang ICU Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Bocah ini masih gunakan dua selang ventilator untuk membantu fungsi kerja paru-paru dalam menyuplai oksigen ke tubuhnya. Salah satu tim dokter penanganan khusus Rizky, Dr. Julius Azhar, mengatakan kebiasaan tidur mendengkur dan pola tidur siang yang berlebihan membuat lemak tubuh Rizky di bagian dada di sekitar leher ganggu saluran pernafasan. Kondisi ini disebut juga obesity hypoventilation syndrome atau berhenti bernafas selama beberapa detik saat tidur. Sudah bisa dipastikan kemarin oleh karena suplai oksigen kotak berkurang secara perlahan-lahan akibat ketidakmampuan tubuhnya untuk menyiapkan oksigen sendiri. Jadi dia diberi, kemarin kan sudah diberikan suplai oksigen melewat hidung ya, dalam nasal, supaya ternyata tidak cukup. Tim dokter terus memonitor fungsi paru Rizky dengan alat bantu nafas. Dalam waktu dekat diharapkan fungsi paru Rizky dapat berjalan normal. Ardian Sanugraha melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!